Halo, selamat datang di channel PinterPolitik.com Untuk kali ini, kita sudah kedatangan tamu Valdo Maldini, salah satu politisi muda yang lumayan poncer karirnya Nah, buat netizen-netizen yang selama ini menunggu-nunggu apa namanya Ayo dong, hadirkan Narsum S2 ini S2 tidak sembarangan Imperial College London 10 besar Apa namanya? 5 besar bro Sekarang udah 5 besar bahkan Selamat datang, Bang Valdo Siap, makasih Teman-teman PinterPolitik Nah, dan para jamaahnya Mantap Untuk kedepannya nih, itu sudah mulai banyak melihat poster-poster, balai hobal Wih, sampe keliatan kesini tuh gambarnya Iklan-iklan di Kuala Oh gitu Apa sih yang akan dilanjutkan dalam karya politiknya Bang Valdo? Saya gak tau ya Saya kan nasalnya dari sana Sematra Barat Saya tuh sampe SMA Masih di Sematra Barat Kuliah di Depok, lanjut ke London Mungkin Tali Puster saya ketanamnya dalam banget kali di Sematra Barat Jadi saya pergi kemana-mana, saya balik lagi Pulang ke kampung ya Ini kayak ini ya Giving back to the community Iya, istilah kami pulang kampuang lah Pulang kampuang atau mudik dan sebagainya Ya saya meyakini bahwa Sumatera Barat itu adalah tempat dimana Saya pulang gitu Saya pulang Dulu saya tempat bikin lah komunitas sama pulang kampuang gitu Kita bikin kerja sosial dan macam-macam kan Tapi ya Kalau Saya kerja gitu terus Masalah selesai memang Tapi Misalnya nih saya bantu Satu desa nih Waktu itu tahun 2016 Saya pulang dari London Menggabung parpol Bikin komunitas sama pulang kampung Sambil saya bisnis Kita bantuin di satu desa nih Gak pernah Ada listrik di situ Berubah gitu Pakai kekuatan publik Berubah satu desa itu doang Kan desa lain masih banyak yang gak kelar Gitu kan Dan banyak pelabang lain Jadi ya Saya ngerasa Ini momentum sih Momentum untuk Menghadirkan kembali semangat baru Dan cara-cara baru Untuk membangun Sumatera Barat Makanya namanya Sumangai Baru Sumangai itu artinya semangat Semangat baru Jadi gubernur nih? Nah itu mah garis tangan Yang penting kita kerja dulu Ya karena kan Gak semuanya juga Tapi kalau ditanya ya Saya kan serius untuk kerja Serius Karena kan Masih ada waktu sekitar Berapa bulan ya? 5-6 bulan lah Menjelang pendaftaran Di samping saya juga Sedang judicial review kan Undang-undang Batas usia di Pilkada kan Umur saya itu kurang sehari mas Untuk jadi gubernur Karena jadi gubernur di Indonesia itu Nih ya Teman-teman jamaah pinter politik Untuk jadi gubernur di Indonesia Batas usia 30 tahun Wali kota 25 tahun Mau kayak gitu Kenapa dibedain ya kan? Wah ayolah kita coba Challenge aja Harus challenge Kenapa dibatasi haknya? Iya padahal DPR 21 Presiden 40 Nikah 19 Nah nikah 19 Jadi kan ada tumpang tinggi Tapi ya Overall kalau saya percaya gini sih teman-teman Kalau ada Ruang bagi kita anak muda Di politik Ya kita dapat kesempatan nih mas Insya Allah bakal banyak kesempatan di bidang lain Karena di politik itu udah dapat tempat Nah tadi mention soal gugatan KMK Dalam gugatan itu belakangan Bang Faldo didampingi oleh Partai Soliditas Indonesia Nah apakah itu Mengonfirmasi kabar bahwa Kepidahan Bang Faldo itu terbukti? Ya mutu aja mutu banget Mutu banget Orang ngeliat Sumatera Barat Ada live streamingnya Kayaknya tayang duluan Ada live streamingnya Ini tayangnya minggu depan kayaknya Oh ini tayangnya minggu depan? Ya sudah Nonton rekaman video politik saya Ada di Youtube Ya Saya jawab semuanya Pertanyaan-pertanyaan Anda semua Oke Bang Faldo ini kan salah satu Wajah lah dari Apa namanya Politik Politisi muda di negeri ini ya kan Dan mungkin salah satu yang Lumayan cepat lah kenaikannya Bahkan sampai ke struktur DPP Nah Saya pengen nanya Karena baru-baru ini kan Berita yang Santer Breda adalah Bang Faldo ini Mundur dari struktur itu Kenapa Walk away dari posisi yang sudah Tinggi itu Ya PAN Mas Egyan ya Sebenarnya Banyak sih ya Alasan-alasannya Tapi yang paling penting PAN itu adalah Partai yang telah memberikan saya banyak kesempatan Partai yang Kalau saya bergabung itu Apa yang saya bayangkan Imajinasi saya Pikiran-pikiran saya Kan saya jurusannya bukan politik kan Studi saya bukan politik Tapi sempat S2 politik kan? Enggak S2 saya juga masih fisika Mas sebenarnya Yang di UI? Nah lagi S2 di politik Jadi emang Imajinasi saya untuk Menjadi seorang politisi Sebenarnya sudah Dapat Saya Rasakan kali ya Saya rasakan Saya jalani Pikiran-pikiran saya juga Ikut kontestasi Pilpres Sebagai salah satu Juru bicara Di usia yang Yang memang Benar-benar sangat-sangat muda Bahkan di BPN itu saya termasuk juru bicara paling muda Paling muda sebenarnya Jadi saya rasa Saya harus berterima kasih kepada Pertamaian Nasional Sebagai Tempat penanggung saya selama Berarti saya masuk dari tahun 2015 Saya mundur Tanggal 3 Oktober 2019 Hampir 4 tahun lah sebenarnya Dan Belajarnya banyak banget Tentunya Karena saya mulai dari bawah kan Orang mungkin banyak kenal Valdo Dipan Sebagai Wakil Sekjen Sebagai Wakil Sekjen Atau Perwakilan PAN Milenialnya PAN Tapi sebenarnya saya mulai dari bawah Karena saya masuk partai itu Di umur 25 tahun Jadi balik studi dari London Waktu itu saya langsung gabung ke Parpol Langsung gabung ke Parpol Langsung gabung ke Parpol Dan Saya mulai dari Sebagai kader Jadi Kepala Departemen Oh jadi sempat ada proses Oh iya Jadi memang ada proses karir juga Seperti teman-teman yang mungkin Di dunia profesional Jadi Politik di Indonesia Sedang bertransformasi Sebenarnya Ke arah sana Mungkin ya Masih banyak kurang Dan Masih banyak ada kelebihan juga Tapi ya Proses itu yang memang saya jalani Sampai sekarang Kalau memang prosesnya panjang Lalu kenapa pergi gitu? Dari? Dari PAN Mundur? Sebenarnya sudah saya sampaikan sih Sebenarnya di alasan Di surat yang saya buka Ke publik ya Ini merupakan sebuah Keputusan yang saya ambil Setelah berdiskusi dengan banyak pihak Di PAN Termasuk Ketua Umum dan Sekjen Saya hanya tidak ingin menimbulkan Apa namanya Kisruh ya Kisruh Karena memang Tidak baik lah Rasanya membuat PAN Yang punya banyak cita-cita besar Apalagi kita melihat PAN Dengan 5 tahun ke depan PAN dengan 10 tahun ke depan 15 tahun ke depan Saya tidak ingin menjadi Beban dalam Proses perjuangan PAN Dan juga Saya hanya juga takut Kalau Saya itu gak deliver Dalam Mengerjakan tugas-tugasnya Sebagai Wakil Sekjen Dan Juga ada dukungan Untuk Pemilihan kepala daerah Dan memang Berdasarkan undang-undang Ya Saya berusaha untuk Menciptakan kondusi Yang sangat kondusif Sehingga Saya rasa Seperti ditulis di surat itu Anak harimau Harus masuk ke hutan Anak sungai Akan mengalir ke laut Jadi keputusan ini Ada kaitannya dengan Karir politik Mas Valdo Yang ingin dikejar Di masa depan Di UC yang sangat muda ini Sebenarnya sih Bukan hanya Sekedar karir juga Tapi kan Menurut politik itu Seperti juga Sebenarnya gak jauh beda ya Kalau menurut saya Sama profesional Karena saya juga pernah di profesional Saya pernah juga di dunia bisnis Setiap orang punya cita-cita Setiap orang punya pathway Setiap orang punya challenge Setiap orang punya Dream Exploration Atau Yang mereka bayangkan seperti apa Kayaknya Bang Valdo ini memang Banyak sekali mengejar Apa namanya Posisi-posisi kepimpinan penting ya Dulu di kampus Saya ingat Mulai dari HMD Fisika BIPA BMI Terus selanjut juga PPI PPI Inggris PPI UK Bikin komunitas Di Sumatera Barat Apakah memang itu Sudah jadi cita-cita Sejak orang Memang oh saya Merasa Saya harus melakukan sesuatu Sebagai pemimpin Atau seperti apa Kalau saya sih Berpikirnya gini ya Jadi Di saat ketika saya sekolah Ketika kuliah Saya Diamanahkan Atau dipercaya teman-teman ya Elected Untuk beberapa posisi-posisi Kepimpinan Memang Saya melihat Dengan mata kepala saya sendiri Ketika Kita Mampu meningkatkan Kualitas representasi kita Kehadiran saya ini Sebagai seorang mahasiswa Sebagai Seorang Anak Fisika Sebagai anak MIPA Ya Sebagai Pimpinan Organisasi mahasiswa Itu memang dampaknya Itu bisa lebih luas Yang bisa saya buat Lalu Mereka jadi mahasiswa biasa Ya tentunya Karena Dengan organisasi Misalnya di fisika Saya bisa bantuin Teman-teman Yang kesulitan Untuk akses beasiswa Kesulitan untuk Akses catatan kuliah Sehingga mereka Berpotensi di DO Bantu-bantuin orang Untuk nyari Scholarship Untuk tetap bertahan hidup Karena memang Tugasnya kan begitu Memang kadang-kadang kan kita Gak salah juga sih Sebenarnya Kalau kita punya Tanggung jawab yang kita rasa Untuk beresin diri kita aja Tapi Bukan berarti juga Kalau Saya keluar Saya ngurusin orang Diri saya juga Harus bertumbuh kan Sebenarnya Bukan berarti Saya nunggu diri Saya beres juga Jadi Termasuk di BMI Itu salah satu faktor Yang saya rasa Menjadi pengalaman Menjadi pembelajaran Dan menjadi Sesuatu yang Jadi turning point mungkin Sehingga Mempengaruhi kehidupan saya Sampai hari ini Karena Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Ketika Ada yang namanya Power Ada yang namanya Tempat Untuk Mengaktualisasikan Kekuatan Kekuasaan itu Dengan cara yang Tepat Gitu loh Itu Perubahan yang bisa kita buat Itu lebih cepat Lebih banyak Lebih masif Tapi kalau Masalah itu Kita lihat Gak cuma di kantor kita Di sekeliling kita Gitu kan Belum lagi Kalau kita pikir-pikir ya Uang kita seberapa cukup sih Untuk membantu orang Uang saya Uang mas Uang winter politik Uang teman-teman yang nonton gitu loh Emang cukup Ya kan Nah Di satu sisi Problem banyak Di sisi lain Ini ada Space Atau ada Arena Dimana Disini sumber daya dikumpulkan Kalau ada orang yang Mengambil peran itu Memperjuangkan hal itu Dan Berusaha untuk Meningkatkan kualitas Representasi orang-orang Di luar ini Di arena ini Yang saya yakin itu politik Ya Yang saya yakin itu Ketua organisasi Dan macam-macam gitu Tentu Kita bisa Bekerja lebih baik Membantu orang-orang Gitu Kalau Tidak ya Sebaliknya gitu loh mas Tadi Mbak Kaldus menyebutkan Soal perubahan dan penjelasan masalah Nah Perubahan dan penjelasan masalah Apa sih yang pengen ditawarkan Mbak Kaldus Dengan masuknya ke dunia politik nasional saat ini Memang Kualitas representasi Salah satu Representasi Karena kan Demokrasi kita ini kan Membuat kita Mungkin agak berbeda Dengan beberapa negara-negara lain Sebenarnya kan Kamu anak imu politik kan Dan ini pintar politik Pasti Mendorong terjadinya demokrasi yang baik Dan sehat Dan kualitasnya bagus di Indonesia Tapi kalau kita lihat sekarang Gimana Nah jadinya Kerja-kerja yang Saya lakukan sih Sebenarnya Gak jauh-jauh sih Dari undang-undang sih Karena tujuan kita kan Bernegara itu Tujuan kita Kalau saya mungkin Kita ngomongin saya sebagai warga Citizen gitu Saya kan juga Memperjuangkan apa yang menjadi Kewajiban saya Yang saya kerjakan Hak saya juga saya tuntut kan Sebenarnya Nah jadi gamenya Karena sana sih Kalau saya lihat Gak jauh-jauh dari Tujuan kita bernegara sih Oke Kita balik lagi soal Politik ya Jadi Buat kebanyakan anak muda Mungkin Politik itu bukan dunia yang nyaman Jadi banyak yang menghindari Segala macam Nah Kenapa Bang Valdo sendiri Malah mengejar Apa namanya Sesuatu yang lebih tinggi Di dunia politik itu Sementara yang lain itu Justru Apa namanya Anti Dan saya ingat dulu Bahwa Valdo di Apa namanya Di kampus Sempat dikritikkan Sama Anak-anak ilmu politik Bahkan dosen pun Baik mengkritikkan Ini gak ngerti Segala macam Nah kenapa Apa yang membuat Sangat tertarik Dengan politik gitu Iya Sebenarnya kan Mungkin aneh juga Orang mikirnya Anak fisika Kadang-kadang di Indonesia kan Mengkotak-kotak Ini ilmu ini Tapi mungkin pertanyaan Kita ubah juga Kok gak banyak Anak biologi Yang masuk politik Gak banyak anak matematik Yang masuk politik Atau bahkan mungkin Teman-teman yang kuliah Ilmu politik Apakah Misalnya kan Padahal kan banyak Aspek-aspek di kehidupan kita Yang terkait sama politik Gimana teman-teman yang Julusan sains Memperjuangkan Anggaran R&D yang di republik ini Di bawah 1% terus itu Untuk kehidupan mereka gitu Gimana kita menjadi Scholar Gimana kita bisa Punya Kualitas R&D Di kampus Bagus Tanpa Kebijakan Jadi Kenapa kita mempertanyakan Justru Pertanyaannya Kok gak banyak Orang-orang yang Studi ilmu lain-selain Ilmu politik Misalnya Pendidikan keolahragaan Misalnya Ya sering dilakukan Seperti biasa Gitu kan Sering dibully juga Dengan keraguan-keraguan itu Gitu kayak Saya pernah bilang Prabowo Kali di MK Dilakukan Dibully Kejadian Ya kan Terus Prabowo mungkin Gabung Jokowi Dibully Dilagukan Apa kejadiannya Kejadian Karena yang saya pegang Mungkin kebenaran Tadi Bapak-Bapak menyebutkan Soal bully Di usia Karir politik yang masih Sangat muda Itu mengganggu gak sih Apa namanya Pelabelan Dulu pernah jadi Apa namanya Jubirnya Pak Prabowo Kemudian Netizen Kadung mencap Dengan hal seperti itu Dan dengan berbagai Apa namanya Kata-kata pedas Di belakangnya Apakah itu Menyakiti Bang Faldo Atau akan mengganggu Kari kedepannya Atau seperti apa Kalau saya melihat itu Sebagai indikator 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 perubahan Itu akan terjadi Jadi kalau Saya ngomong Saya bicara Terus banyak Saya merasa Itu orang-orang yang merasa Terancam Dengan apa yang saya yakini Balik lagi Ke waktu Yang akan menjawab Itu Biasanya Makin banyak Orang yang merasa Terancam Makin cepat Waktunya Perubahan itu terjadi Waktu Saya ngeluarin vlog Prabowo kalah di MK Itu followers Kita hilang berapa 50.000 50.000 Bahkan Sampai sekarang Jadi 70.000 70.000 Saya gak peduli juga Sebenarnya Ini kan dunia Aja lah Kasarnya gitu Kehilangan 70.000 Bagi orang Mungkin Sakit Pedih ya Tapi Biasa aja Karena waktu Belak-belak Prabowo Hanya juga Naiknya Seribu Sari Biasa aja Juga Tapi Yang penting Saya ngomong Yang saya yakin Aja Dan biasanya Saya yakin Itu memang Basisnya jelas Undang-undang Tujuan kita Bernegara Konstitusi Masa kita ngomong Konstitusi Di negara ini Dibully Kita takut Mati Saya juga Siap Kita lanjut Ke pertanyaan Kita Kayaknya Memang harus Mendengarkan Netizen Ya Siap Pertanyaan pertama Ada dari MZ Dan Hussaini Bagaimana Mas Caldo Menyikapi Konflik Of Interest Saat Masih aktif Jadi kader Parpol Kalau Pan sih Saya happy Kalau di Pan Selamanya Kemarin Di Pan Saya kerja Aja Mantap Sekali Kita Dapat Challenge Untuk Merasionalkan Banyak Hal Kalau Saya Memang Saya Ngelihat Kalau Parpol Itu Pasti Banyak Kepentingan Dan Dalam Setiap Anggap Ini Kepentingan Masing-masing Ada yang Pengen Dapat CV Ada yang Benar-benar Pengen Dapat Pengalaman Ada yang Pengen Ngelihat Oh ini Banyak Sponsor Gitu Macem-macem Tujuan Orang Kan Gak Sama Nah Kalau Saya Lebih Pengen Fokus Saja Sama Apa Yang Kita Tuju Jadi Gak Pernah Bertentangan Dengan Idealisme Yang Pengen Dibawa Sejak Awal Justru Di Sana Tempat Saya Untuk Menguji Terus Idealisme Saya Yang Kedua Ada dari Edwilaksono 16 Lebih Baik Masuk Ke Parpol Yang Seideologis Dengan Kita Atau Parpol Tidak Seideologis Tapi Mendukung Langkah Kita Gimana Caranya Masuk Seideologis Mungkin Kita Bisa Debat Dulu Masalah Ideologis Definisinya Apa Tapi Overall Gini Salah Satu Tujuan Partai Politik Ada Menurut Saya Mas Adalah Untuk Menghadirkan Pemimpinan Dan Menurut Saya Itulah Seharusnya Salah Satu Tugas Yang Menjadi Prioritas Partai Politik Ideologi Pikiran Semua Punya Menurut saya Walaupun Mungkin Publik Menganggap Tidak Punya Ideologi Partai Sama Yang Jelas Menurut saya Tujuannya Kita Berpartai Harus Jelas Kalau Pan Dan PSI Yang Sesuai Dengan Tujuan Apa Yang Mana Kalau Saya Selama Semua Partai Melahirkan Pemimpinan Saya Pasti Akan Jadi Gada Terdepan Di Partai Pertanyaan Terakhir Dari Raky Raky Gero Bukan Riot Riot Joki Bagaimana Menjadi Politisi Yang Handal Dan Siap Bersaing Dengan Para Politisi Senior Dulu Di Dapil Jabar Lima Di Internal Lumayan Berat Primus Justicio Lawannya Fadlizon Adiana Pitu Pulu Adian Ada Banyak Nah Gimana Waktu itu Mempersiapkan Bersaing Dengan Sosok Senior Itu Gak Gak Gini Saya Gak Terlalu Mempersiapkan Saya Percaya Bahwa Di Politik Itu Kerja Keras Terus Juga Agak Buka Telinga Juga Karena Masukan Banyak Saya Selim Debat Sama Adian Tapi Adian Masukan Di Lapangan Kayak Apa Gitu Karena Di Bogor Ada Daerah Yang Gak Bisa Diteb Oleh Adian Adian Kasih Tahu Saya Lo Kesitu Tung Dan Saya Termasuk Orang Yang Gak Mau Dipisah Pisah Antara Politisi Muda Dan Politisi Senior Kalau Saya Karena Bagi saya Politisi Politisi Justru Dengan Kita Bilang Dia Muda Dia Tua Saya Lebih Bilang Ya Muda Dan Tua Itu Hanya Tentang Keperpihakan Pernah Dibilang Lalu Anak Kecil Tahu Apa Sama Seluruh Seluruh Itu Pernah Dibilang Kayak Gitu Gak Ya Kalaupun Pernah Saya Lupain Aja Bagi saya Itu Tidak Terlalu Penting Mas Sebenarnya Karena Yang Paling Penting Kita Terus Kerja Terus Meyakinkan Orang Meyakinkan Publik Dan Pintar Politik Ya Jadi Pintar Politik Ya Mudah-mudahan Masyarakat Kita Jadi Pintar Karena Politik Atau Berpolitik Secara Pintar Itu Terakhir Mas Ada Closing Statement Atau Ada Update Apa Yang Pengen Disampaikan Oleh Gak Ada Jalan Terus Pintar Politik Mudah-mudahan Exist Semakin Gede Dan Tetap Pritis Kalau Saya Si Time Will Tell Kalau Pengen Tahu Apa Apa Tanya Sama Waktu Akan Jadi Apa Nanti Setelah Ini Bang Faldo Inilah Maksudnya Bisa Jadi Apa Yang saya Perjuangkan Ini Bukan Untuk Saya Tapi Buat Anak Cucu Kita Kalau Seandainya Berhasil Misalnya Gubernur 30 Tahun Ada Anak Kamu Mungkin 23 Tahun Sudah Hebat Bisa Maju Gubernur Ya Bisa Dan Bisa Jadi Kalau Saya Gagal Teman Harus Terus Melanjutkan Adik Harus Melanjutkan Ini Kan Upaya Yang Mungkin Kali Ini Saya Jadi Pelakunya Aja Gak Tahu Nanti Siapa Ini Kerja Jangka Panjang Itu Tadi Perbicaraan Kita Dengan Mas Faldo Maldini Mudah-mudahan Sudah Mulai Tergambar Mas Faldo Maldini Akan Seperti Apa Kedepannya Terima Kasih Bang Faldo Sama Haris Salam Dotcom Terima kasih Juga Netizen Kita Jumpa Lagi Di Video Pinter Floating Dotcom Dadah Bye